Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silahkan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju Bapak. Karena Bapak terlambat, Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya. Nah nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus Pak tadi pertama Pak, AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu, itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makanya jangan banyak-banyak Pak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas, ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan, jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Maka jangan menikah dini, baru hamil, bereksa rutin, kasih gizi, insya Allah Pak, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat. Dan kemudian kalau itu kurang gizi, ah baru Bapak benar tadi Pak, kasih gizi yang baik, agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini Pak. Makasih Pak. Cukup. Baik, silakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktunya satu menit dimulai dari Bapak berbicara. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita, belum belum belum, kita beri, program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia yang saya ketemukan, anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan, dan juga ini mengurangi kemiskinan. Karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan. Jadi kalau tidak dibantu makan, anak-anaknya sangat berat hidupnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Paslo nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi? Tidak. Oh tidak? Bapak setuju atau tidak dengan makan siang? Saya izinkan kok Bapak, biar kita berdebat. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan saja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak. Perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak. Perempuan Indonesia, remaja Indonesia, itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gisi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.